Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Para pengurus KARS, Bapak Ibu beserta workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang diselenggara oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang saya hormati dan saya banggarkan Workshop ini diadakan dalam rangka mendukung rumah sakit terhadap pemahaman dari PMKP ini Sebab berdasarkan evaluasi KARS selama ini ternyata PMKP ini merupakan bab yang boleh dapat dikatakan paling sulit untuk implementasinya Sehingga KARS berusaha bagaimana agar rumah sakit menjadi lebih mudah lagi mengimplementasikan PMKP Salah satu bagian yang tersulit adalah tentang indikator mutu dan juga melakukan benchmarking Oleh karena itu KARS juga membuat suatu sistem agar rumah sakit mendapatkan kemudahan untuk bagaimana menetapkan indikator mutu dan kemudian nanti melakukan benchmark dengan indikator nasional maupun indikator wilayah Salah satunya adalah mengadakan workshop ini dan kemudian membuat sistem manajemen dokumentasi akreditasi atau yang kita sebut SISMADAK SISMADAK ini ada dua bagian yang pertama adalah untuk dokumentasi akreditasi berisi tentang regulasi-regulasi rumah sakit yang nanti di upload ke sistem Sehingga rumah sakit nanti tidak perlu ketakutan dokumennya hilang karena terkena virus dan lain sebagainya Itu miliknya rumah sakit penuh dan tidak terkoneksi dengan KARS Di satu sisi lain adalah indikator mutu Ada banyak indikator mutu yang sudah distandarisasi semuanya berjumlah 78 masih tambah 12 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Semua nanti rumah sakit sama indikatornya Kalau sama berarti bisa dilakukan komparasi atau benchmarking Sehingga Bapak Ibu di era SNARS ini rumah sakit diminta untuk menerapkan juga SISMADAK Besok kita akan ada sesi untuk SISMADAK tersebut Ini sangat menolong rumah sakit Dan di samping itu juga pimpinan rumah sakit dari SISMADAK memiliki dashboard Untuk melihat indikator mutunya bagaimana dibandingkan dengan nasional Dibandingkan juga dengan wilayah juga bisa Tempoh hari mau dibuka juga untuk kabupaten Tapi kami khawatir kalau kabupaten nanti ada kabupaten yang jumlah rumah sakitnya cuma 2 Berarti dia langsung mengidentifikasi ini rumah sakit mana yang dibuka itu Sedangkan kita harus menjaga gerahasian itu Jadi yang kabupaten kemarin saya minta untuk ditutup cukup di wilayah provinsi Jadi rumah sakit akan tahu misalnya infeksi daerah operasi Nah berapa angkanya rumah sakit Berapa kalau dibandingkan dengan angka nasional Dan berapa kalau dibandingkan dengan angka di wilayah Karena boleh jadi dibandingkan tingkat nasional dia lebih bagus Tapi dibandingkan tingkat wilayah boleh jadi dia masih kalah di wilayah itu Dan dengan demikian tahu posisinya harapan rumah sakit nanti tahu misalnya Wah ini kok idonya jelek dibandingkan dengan wilayah maupun nasional Maka apa upaya untuk menurunkan angka infeksi daerah operasi itu contohnya Jadi CARS senantiasa berusaha agar rumah sakit ke depan semakin lama semakin mudah Di dalam mengimplementasikan standar-standar Sehingga mutu rumah sakit betul-betul dapat dipertahankan dan dapat dipertanggungjawabkan Kemudian ke depan CARS sedang membangun sistem nanti aplikasi untuk para surveyor Yaitu aplikasi itu yang mendukung surveyor Kalau masuk rumah sakit sudah nanti aplikasinya ada yang untuk medis, keperawatan, ada yang untuk manajemen Nanti dari situ pergi ke IGD, dia mesti nanya kenapa, terus melihat apa, wawancara dengan siapa Nanti akan keluar semua dari sistem aplikasi itu Ini sistem ini akan kita launching nanti pada waktu pekan ilmiah tahunan akreditasi nasional di bulan Agustus Kita mengadakan BITSELNAS, namanya BITSELNAS, setiap tahun sekali dan besok ini yang keempat Yang keempat, BITSELNAS yang keempat, kita bersamaan akan launching aplikasi tersebut Dan aplikasi itu sebetulnya di dedikasikan untuk surveyor Tapi CARS akan bocorkan untuk rumah sakit Jadi rumah sakit kita kasih juga, supaya apa? Persiapannya nanti tahu, ini surveyor mau ngapain nih? Ke IGD mau nanya apa, mau melihat apa Sehingga persiapannya itu betul-betul lebih baik lagi Nah ini penting nih, ya bukan dibocorin, tapi ya diberikan Diberikan kepada rumah sakit Supaya rumah sakit bisa mempersiapkan dengan lebih baik Cuma masalahnya masih harus nunggu beberapa bulan Sampai bulan Agustus Ya memang kita, ya tidak langsung kan butuh waktu untuk menyusun Dan butuh waktu untuk rumah sakit diberitahu bahwa nanti akan dipermodal lagi Bapak Ibu yang saya hormati, workshop PMKP ini dihadiri oleh kurang lebih 350 orang beserta Dari seluruh Indonesia Kami juga minta maaf karena banyak peserta yang terpaksa belum dapat mengikuti saat ini Karena kita hanya mendapatkan ruangan yang tidak terlalu besar Sehingga ada pembatasan jumlah Karena ruang sebelah dipakai oleh ada Pak Wakil Presiden Jadi kita mesti kalah ya Oleh karena itu, pada kesempat ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dari seluruh rumah sakit yang hadir atas partisipasinya Untuk menyaksikan workshop ini Tentu saja dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semuanya Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Workshop peningkatan mutu dan selamatan pasien Saya nyatakan dibuka Terima kasih